Terima kasih Pak Ketua. Saya hanya akan bacakan ringkasan dari dissenting ini. Menimbang bahwa sebelum sampai pada materi pokok atau inti pendapat berbeda atau dissenting opinion, saya akan menguraikan terlebih dahulu berkenan dengan pemilu yang jujur dan adil sebagai bagian azas atau prinsip fundamental pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Setelah membaca Undang-Undang Dasar 1945 secara komprehensif, dapat dipahami bahwa sistem politik demokrasi yang hendak dibangun adalah demokrasi yang bermartabat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus dijalankan secara jujur dan adil. Hal itu yang menjadi alasan mengapa Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala setiap lima tahun sekali sebagai azas pemilu. Norma tersebut merupakan azas atau prinsip dasar kontestasi pemilu yang mesti dilaksanakan agar sistem demokrasi yang dicita-citakan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dicapai. Pada saat yang sama, juga akan menjadi benteng atau perisai agar demokrasi tidak dibelokkan ke arah sistem politik yang secara esensial, bukan sistem politik yang demokratis. Peragraf berikutnya dianggap dibacakan. Berbagai prinsip dan kriteria pemilu jujur dan adil, serta kemungkinan adanya malpraktek yang akan terjadi dalam pemilu sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dipahami tidak cukup sekadar diukur dari aspek aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu, melainkan juga mencakup aspek kesetaraan hak warga negara dan kontestasi yang bebas serta harus berada dalam level yang sama, SM level of playing field. Dengan demikian, persaingan yang bebas dan adil antar peserta dimaknai sebagai suatu kontestasi yang harus dimulai dan berada pada titik awal yang satu level atau sama level. Tak hanya itu, dalam kontestasi, persaingan yang adil dan jujur dipahami pula sebagai upaya menempatkan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional atau constitutional rights yang harus dihormati secara setara tanpa adanya sikap dan tindakan curang di dalamnya. Berdasarkan kerangka teori sebagaimana diulas di atas, maka konsep pemilu jujur dan adil yang dikendaki Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemilu jujur dan adil secara prosedural, serta pemilu jujur dan adil secara substansial. Selanjutnya dianggap dibacakan. Melampaui batas keadilan prosedural, asas jujur dan adil dalam Pasar 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tidak andak berhenti pada batas keadilan prosedur semata. Jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif. Bila mana hanya sebatas keadilan prosedural, asas pemilu jujur dan adil dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab pemilu pada masa Ode Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu ketika itu. Namun secara empirik, pemilu Ode Baru tetap dinilai curang karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair, baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu maupun karena faktor praktek penyelenggaran pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu. Oleh karena itu, asas jujur dan adil dalam norma Pasar 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih material. Jujur dan adil yang dihendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong, dan tidak memanipulasi atau menonfaatkan celah hukum atau kelemahan aturan hukum yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktek curang dalam sebuah kontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran keadilan itu sendiri. Dalam arti, ukuran kejujuran dan adil bukan sebatas melihat dari sisi formalitas prosedur hukum, melainkan juga mencakup aspek yang berada di atas hukum, yaitu etika, inkasu etika dalam kontestasi pemilu. Etika dimaksud meliputi aspek bagaimana aturan main pemilu dirumuskan, proses pelaksanaan yang tunduk pada sikap jujur dari semua pihak dan kehendak untuk menahan diri oleh semua pihak untuk tidak memanfaatkan kelemahan hukum pemilu untuk berlaku curang. Pemilu jujur dan adil sesuai dengan kehendak konstitusi adalah pemilu yang diikuti dengan sikap penuh ketulusan dan tidak berbohong, tidak curang, dan tidak memanipulasi dengan jalan apapun. Pemilu jujur dan adil adalah pemilu yang diikuti dengan sikap apa adanya, di mana antara pemilih dan calon yang dipilih sama sekali tidak terikat oleh sebuah praktek transaksi politik yang tidak didasarkan pada sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan pemilu, sehingga bermuara pada rusaknya pemilu yang berintegritas. Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mengujurkan azaz jujur dan adil tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan akuo dan telah dipraktekkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisian tentang hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004, makamah tidak hanya memutus sebatas angka-angka statistik semata. Apabila makamah dipasung dan dibatasi itu hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi atau constitutional values dan prinsip-prinsip demokrasi, democratic principles. Secara empirik, makamah tidak membatasi diri untuk hanya memeriksa dengan kesal, memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh pasal 24 AR1 Undang-Undang Dasar selisih 45, dalam menyenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, makamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit, hanya sebatas angka. Jikalau makamah memasung dirinya hanya sebatas angka, upaya mengwujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Oleh karena itu, perdebatan perihal apakah makamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisian angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, makamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Selain itu, saya menyadari konstren waktu dalam proses pemuktian dalam persidangan perselisian hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden sangat terbatas dan relatif sangat singkat. Oleh karena itu, sebagai seorang hakim, saya memandang bahwa karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan dengan pembuktian material yang ketat menggunakan prinsip beyond a reasonable doubt. Namun demikian, hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali. Akan tetapi, seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagai amanat pasal 24 C. Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang, bahwa sekalipun tidak tunduk pada persoalan angka semata, dalam putusan aku, Mahkamah telah menyatakan permohonan-pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap pertimbangan hukum Mahkamah dalam menanggapi dalil-dalil pemohon, pada pokoknya saya memiliki posisi hukum serupa pada sebagian isu tersebut, terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya, termasuk sebagian argumentasi dalam permohonan. Ada dua hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yaitu dalam satu, persoalan mengenai pernyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Dua perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah. Karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas, kedua masalah tersebut akan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan persoalan di atas dalam uraian yang tersebar dalam berbagai sebagian besar permohonan, tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut, melainkan mempermudah dalam menjawab dalil pemohonan, saya tidak akan menanggapinya dengan memperinci setiap uraian dalil dalam permohonan. Saya mengambil inisiatif untuk menanggapi dalam dua bahagian besar. Pertama, melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan secara konkret dan spesifik, kemudian melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu. Dalam permohonannya, pemohon mengungkapkan fakta dan kejadian tertentu secara spesifik, yaitu dukungan yang diberikan Presiden terhadap pihak terkait, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua. Dukungan dimaksud sebagaimana dalil pemohon dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran dana bantuan sosial. Ditambahkan oleh pemohon, salah satu mekanisme penyaluran dana bantuan sosial dilakukan dan atau dikemas beriringan dengan kunjungan kerja Presiden ke beberapa daerah. Cara demikian, umum pemohon merupakan bentuk kampanye terselubung dan memberi kontribusi besar atau signifikan terhadap penambahan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua. Selanjutnya dianggap dibacakan. Namun demikian, fakta konkret sebagaimana menjadi objek penilaian di atas tidak bisa dilepaskan secara kontekstual atas pengaruh dari unsur-unsur lain yang menimbulkan hubungan sebab-akibat. Sebagai manat membaca teks, maka membaca tidak hanya melihat pada huruf-huruf mati yang ada di hadapannya, melainkan harus pula mengetahui latar belakang susunan kata dan kalimat untuk dapat memahami makna dari teks dimaksud. Begitu pula halnya dengan membaca sebuah peristiwa, kejadian itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada peristiwa lain yang memengaruhinya. Oleh karena itu, saya akan menilai dalil yang ditarakan pemohon mengenai penyaluran bantuan, dana bantuan sosial yang dikaitkan dengan pengaruhnya bagi penambahan suara pasangan calon yang mendapat dukungan Presiden secara kontekstual. Hal ini pun sejatuhnya yang menjadi pertimbangan makamah secara umum dengan mengambil inisiatif untuk memanggil dan meminta keterangan beberapa menteri dalam persidangan. Saya percaya makamah pun ingin menggali lebih dalam terhadap dalil-dali dan fakta yang diungkapkan oleh pemohon dan memeriksa silang dalil tersebut kepada pihak yang berbenang berkenaan dengan penyaluran dana bantuan sosial dikaitkan dengan unsur-unsur lain yang menimbulkan relasi sebab-akibat. Ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan saya terkait dengan isu penggunaan bantuan sosial untuk menilainya dalam konteks yang lebih umum, yaitu mengenai hakikat keuangan negara atau anggaran negara dan tugas pemerintahan serta pelaksanaan program pemerintah yang diimplementasikan berhimpitan dengan waktu penyelenggaraan pemilu in kasu tahap kampanye dan pemungutan suara. Yang menjadi persoalan besar dalam kaitan antara penggunaan uang dalam pemilu adalah berkenaan dengan sumber dana tersebut. Jikalau uang yang digunakan peserta pemilu bersumber dari keuangan publik atau anggaran negara, maka derajat persoalan yang harus dihadapi akan bertambah berkali lipat sebab penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dan dapat diartikan sebagai penyelahgunaan kekuasaan. Padahal secara konstitusional, hakikat keuangan negara harus dipergunakan bagi kepentingan umum yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 19.9 tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelintir kelompok. Selanjutnya dianggap dibacakan. Dalam konteks penyelenggaran pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, program pemerintah tidak sepenuhnya dapat dilekatkan dengan aspek teoritis dalam konsep political budget cycle sebab tidak terdapat petahana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden yang saat ini memegang jabatan tidak menjadi peserta pemilu, meskipun sebagai pribadi orang yang sedang memegang jabatan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan. Konsekuensinya, ia juga diberi dan memiliki kesempatan untuk melakukan kampanye dalam rangka mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang didukungnya. Akan tetapi, dukungan tersebut semestinya adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang masih harus menyelesaikan program-program pemerintahannya. Pada titik inilah, kemudian yang menjadi sulit untuk menilai tindakan seorang presiden sebelum dan selama penyelenggaran pemilu. Dalam hal ini, orang yang memegang jabatan tertinggi di jajaran pemerintahan tersebut dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya. Namun program dimaksud pun dapat digunakan sebagai kamuflase dan dimanfaatkan sekaligus sebagai piranti dalam memberikan dukungan atas pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam upaya menilai dan memutus persoalan ini dengan memeriksa secara saksama bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan ditambah dengan keterangan yang disampaikan oleh para menteri. Fakta persidang menunjukkan bahwa aturan prosedural pengelolaan anggaran negara telah dilalui secara patut dan layak sehingga dalam proses dan tata kelola tidak mengindikasikan ada kesalahan administrasi. Namun demikian, tugas utama seorang hakim adalah memutus perkara yang diajukan kepadanya, kehadapannya secara adil. Selain itu, hakim harus menemukan kebenaran sesuai dengan fakta dan didukung oleh bukti yang meyakinkan. Dalam menjalankan keundangan untuk memutus persilisian hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pemeriksaan persidangan yang dilakukan makamah didenominasi oleh karakteristik untuk melakukan penilaian terhadap fakta atau judek faksi. Terlebih, apabila dalam dalil-dalil yang diajukan pemohon, mengemukakan argumentasi atas terjadinya pelanggaran pada aturan pemilu, fakta tersebut pun sedapat mungkin diukur berdasarkan norma dalam aturan hukum pemilu. Saya meyakini bahwa tidak ada aturan hukum yang sempurna, terlebih sempurna, kecuali hukum yang dibuat oleh yang maha kuasa. Aturan hukum yang disebut amat lengkap dan mengatur secara rinci setiap tindakan manusia hanyalah klaim dari pembentuknya semata. Senantiasa akan ada dan ditemukan celah aturan hukum dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan terlindung dari ancaman pelanggaran norma hukum. Begitu pula halnya dengan hukum pemilu. Ada celah hukum dalam hal aturan mengenai penggunaan anggaran negara melalui pengejawantahan program pemerintah pada masa yang berdekatan atau berimpitan dengan penyelenggaran pemilu. Di samping itu, pada kasus pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 pun terdapat kekhususan dalam hal posisi presiden yang bukan berstatus sebagai petahana, bukan menjadi pihak yang terlibat sebagai peserta pemilu, melainkan sebagai pihak yang dinilai memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Hal ini memicu pandangan kritis yang disampaikan oleh sebagian kelompok masyarakat. Dampak yang dikhawatirkan adalah peserta pemilu tidak bermain pada lapangan kontestasi yang sama. Terlebih, fakta hukum yang ada di sekitar atau pada tahap kampanye berlangsung, kunjungan presiden ke daerah menunjukkan peningkatan intensitas dibandingkan biasanya. Faktor yang mendukung hal tersebut antara lain adalah keadaan adanya celah aturan hukum dalam undang-undang pemilu yang berpeluang dimanfaatkan. Perumpamaan kondisi demikian, ibarat banyak orang melihat asap mengepul, membubung tinggi, tapi tiada satupun yang dapat menemukan titik api yang menjadi sumber asap itu. Pada titik inilah moralitas atau etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah atau kekosongan aturan hukum, legal loopholes. Bagaimanapun dampak dari dukungan tersebut kepada salah satu peserta pemilu menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan seorang lain. Padahal salah satu bentuk nyata perujutan nazas adil dalam pemilu adalah adanya upaya para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Suasana kebatinan demikian seharusnya dipahami semua penyelenggara pemilu dan pejabat negara untuk menerapkan standar etika tertinggi. The highest moral standard. Berdasarkan pertimbangan di atas, secara kelembagaan, saya memahami posisi mahkamah atau mayoritas hakim yang terkendala oleh banyak pertimbangan, terutama soal bukti dan penilaian atas bukti yang sehingga tidak dapat bergerak lebih jauh. Namun demikian, secara pribadi, sebagai hakim, saya memiliki keyakinan yang berbeda, saya ulangi maaf. Namun demikian, secara pribadi, sebagai hakim, saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain. Dalam hal ini, terdapat fakta persidangan perial pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berimpitan dengan pemilu. Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu yang disebut dengan electoral incentive. Keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Sementara itu merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut Inkasum Menteri Sosial yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat terutama selama periode kampanye. Kunjungan kemasyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan bersayap yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu. Padahal ketika kegiatan para menteri membagikan dana bansos atau dana lain yang berasal dari EPBN Norma Pasal 281 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu antara lain menyatakan Menteri harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali. Oleh karena itu saya mengemban kewajiban moral atau moral obligation untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu. Terlebih dalam waktu dekat yang hanya berselang berbilang bulan dan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional. Penggunaan anggaran negara atau daerah oleh petahana, pejabat negara atau oleh kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bahagian dari strategi pemilihan. Dengan menyatakan dalil akuo terbukti maka akan menjadi pesan jelas dan efek kejut ditirin efek kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan November 2024 yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum. Bahwa dalam kaitan dengan dalil di atas pemohon mengemukakan beragam tindakan yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara-negara disertai dengan alat bukti untuk mendukung argumentasinya. Dalam persidangan termohon telah menyampaikan sanggahan terhadap beberapa dalil yang disampaikan pemohon dan bahwa selu serta pihak terkait pun telah memberikan keterangan serta bantahan ihwal dalil aku. Salah satu posisi atau jabatan pemerintah yang kerap muncul dalam fakta persidangan adalah persoalan netralitas penjabat atau PJ kepala daerah dalam proses pemilu. Sebagaimana kita pahami PJ kepala daerah yang terdapat di sekitar PJ kepala daerah yang terdapat di sekitar tahapan pemilu 2024 ini maaf tolong diperbaiki 2024 termasuk pemilu presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada bulan November 2024 sebagai PJ kepala daerah mereka bukan berasal dari hasil pemilu tapi ditunjuk oleh pejabat yang berwenang inkasu menteri dalam negeri atau presiden secara normatif eksistensi PJ kepala daerah didasarkan pada norma 201 ayat 9 ayat 10 dan ayat 11 undang-undang 10 2016 artinya pengisian PJ kepala daerah telah direncanakan dan diatur jauh sebelum penyelenggaraan pemilu 2024 selain berkenaan dengan PJ kepala daerah kepala desa termasuk salah satu aparatur negara yang kerap didalilkan pemohon khususnya terkait dengan netralitas aparatur penyelenggara equal hal tersebut didasarkan pada fakta di persidangan terdapat banyak laporan kepada pengawas pemilu terkait dengan netralitas PJ kepala daerah karena dinilai memihak kepada salah satu pasangan calon selain itu pengerahan kepala desa pun menjadi fakta yang dilaporkan dan juga muncul di persidangan setelah membaca keterangan bahwa seluruh fakta yang terungkap di persidangan serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi antara lain di Sumatera Utara Jakarta Banten Jawa Tengah Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan ada pun bentuk ketidak netralan PJ kepala daerah diantaranya berupa penggerakan ASN pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu pemasangan alat peraga kampanye di kantor-kantor pemerintah daerah serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah selain soal netralitas PJ kepala daerah terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa antara lain seperti di Jakarta dan di Jawa Tengah berbagai bentuk ketidaknaturalan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti terhadap lapor yang terbukti tersebut Bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan ketidaknaturalan tersebut KSN pernah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian PJ kepala daerah dinilai belum utimal dalam pengawalan netralitas ASN salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas sementara itu sebagian laporan yang disampaikan kepada Bawaslu dinilai tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formal atau material namun Bawaslu tidak memberitahu kekurang lengkapan syarat dimaksud hal demikian sebenarnya dapat dipandang sebagai cara Bawaslu menghindar untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu meskipun demikian saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian PJ kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil semua ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas dengan demikian dalil pemohon aku beralasan menurut hukum menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dalil pemohon sepanjang berkenan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara penyelenggaran negara adalah beralasan menurut hukum oleh karena itu demi menjaga integritas penyelenggaran pemilu yang jujur dan adil maka seharusnya makamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas terima kasih yang mulia terima kasih nimbang bahwa makamah dalam putusan aku telah menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya artinya semua dalil yang telah dikemukakan dalam permohonan pemohon telah dinyatakan tidak terbukti oleh makamah namun demikian mengenai dalil adanya keterlibatan dan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara termasuk adanya politisasi bansos dalam proses pemilihan presiden dan bagi berdampat saya memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas hakim sebelum menyampaikan pendapat berbeda tersebut terlebih dahulu saya akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut yang sebagian nanti akan saya anggap dibacakan bahwa para pengubah undang-undang 1945 pada saat melakukan perubahan telah bersepakat bulat memasukkan prinsip atau azas pemilu yang dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil dan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian yang esensial untuk mewujudkan keduaatan rakyat hal ini sejalan dengan semangat bangsa yang dituangkan dalam pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaruan di segala bidang pembangunan nasional termasuk bidang politik semangat tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu tidak mengulang lagi kondisi yang pernah berlangsung selama masa pemerintahan sebelum reformasi oleh karena itu dikendaki pemiliu harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut di atas dengan menegaskan bahwa penyelenggara sejarah pemilihan harus terjamin kemandiriannya termasuk lembaga pengawas pemilu video ketetapan MPR nomor 10 2019-1998 bahkan sejalan dengan semangat reformasi juga ditegaskan bahwa dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional penting untuk ditumbuhkan pemerintahan yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasarkan hukum dalam rangka lebih meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat artinya reformasi telah meletakkan tonggak sejarah bangsa untuk bangkit dengan keserahan baru bangsa Indonesia guna menggapai tujuan bernegara secara beradab dengan dilandasi nilai-nilai fundamental kebangsaan berdasarkan Pancasila untuk tujuan tersebut demokrasi yang harus diperjuangkan adalah demokrasi konstitusional yaitu demokrasi secara ideologis dan teologisnya bermaksud untuk memenuhi dan menjalankan kehendak konstitusi terlebih lagi konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak ACP dan politik yang didalamnya mencakup hak pilih dalam pemilu bahwa sejalan dengan semangat penyelamatan kehidupan nasional yang dikedahi bersama di era reformasi tersebut maka untuk melaksanakan pemilu harus ditentukan standar dan persaratan yang jelas dalam penyelenggaran pemilu 2024 persaratan sebut diatur dalam Undang-Undang Pemilu yaitu Undang-Undang 7 2017 sebagai aturan hukum atau aturan main atau rule of the game dalam konsultasi secara demokratis yang pada prinsipnya menjalankan lebih lanjut kehendak UUD 1945 termasuk semangat penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional yang menjadi haluan negara dalam mewujudkan reformasi dalam konteks ini berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of law namun rule of law juga harus dilandasi oleh rule of ethics oleh karena itu aturan main yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu tujuannya agar dalam berkontensasi dapat dicapai kondisi kesetaraan yaitu kesetaraan dalam kontensasi pemilu sehingga masing-masing pihak dapat berpartisasi secara penuh terbuka dan adil oleh karenanya dalam penyelenggaran pemilu penyelenggara pemilu inkasuk KPU dan bawal subastra jajarannya para pemerintah serta semua pihak yang terkait harus benar-benar bersikap jujur dan bertindak bersikap dan bertindak jujur dengan demikian setiap pemilih dalam peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama serta bebas jadi kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai dengan maksud pasal 22E ayat 1 UUD 1945 tegasnya undang-undang meli menjabarkan pasal 22E ayat 1 UUD 1945 telah mengamanatkan agar pemilu disenggarakan berlandaskan prinsip langsung umum bebas rahasia jujur dan adil berkara setiap 5 tahun dan seterusnya dianggap dibacakan konsep pemilihan jujur dan adil yang dikendakkan oleh UUD 1945 mencakup pemilu yang jujur dan adil secara prosedural dan substansial dengan demikian dalam penyelenggaran pemilu penyelenggara pemilu inkasu KPU dan bawalus bertajarannya aparat pemerintah peserta serta semua pihak interkat harus bersikap dan bertindak jujur agar kontestasi pemilu benar-benar memberikan ruang jaminan berdasarkan konstitusi sehingga rakyat atau pemilu secara bebas dapat menentukan wakil-wakil yang tanpa dipengaruhi oleh kondisi apapun dan oleh siapapun bahwa untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil telah ditentukan aturan main dalam undang-undang pemilu beserta aturan pelaksananya yang tidak sekedar untuk memenuhi prosedur kontestasi semata namun juga harus mampu menjamin terwujudnya demokrasi substansial yang dicirikan dengan keteraturan yakni keteraturan hukum dan etika sehingga terdapat keseimbangan rule of law dan rule of ethics yang akan menghasilkan kesejahteraan kolektif sebagai bangsa dengan demikian kemanfaatan dan demokrasi bisa diikmati bersama melalui kebebasan keadilan kesejahteraan dan kerukunan terkait dengan persoalan etika tersebut pada era reformasi justru telah menjadi perhatian yang sangat serius yang ditandai dengan ditetapkannya ketetapan MPR nomor 6 2021 tentang etika kehidupan berbangsa ketetapan ini dilandasi oleh pertimbangan karena terjadinya degradasi etika kehidupan berbangsa yang pada intinya akhirnya menyebabkan terjadinya krisis multidimensi video kondisideran menimbang huruf C dan huruf D ketetapan MPR 6 2001 untuk menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia maka dirumuskanlah pokok-pokok etika kehidupan berbangsa untuk dapat menjadi acuan perdoman dan panduan pentingnya dirumuskan etika kehidupan berbangsa tersebut bertolak dari berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan hingga sehingga perlu ada acuan antara lain pada cita-cita persatuan dan kesatuan ketahanan kemandirian yang dijiwek oleh nilai-nilai agama serta nilai-nilai luhur budaya bangsa terkait dengan isu etika politik dan pemerintahan ketetapan MPR 6 2001 telah menggarisbawahi misinya bahwa setiap pejabat dan elit politik harus bersikap jujur amanah sportif siap melayani berjiwa besar memiliki keteladalan rendah hati dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya berdantangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat video angka 2 bab 2 pokok-pokok etika kehidupan berbangsa ketetapan MPR nomor 6 2021 menimbang makamah dalam putusan aku telah menyatakan berwenang mengadili permohonan pemohon sekalipun termohon dan pihak terkait mengeksepsi kewenangan makamah dalam konteks ini penting bagi saya untuk menegaskan bahwa memahami kewenangan makamah dalam penyelesaian perselisian hasil pemilihan umum tidak dapat dilihat secara parsial dengan berujuk pada pasal 24 CR1 UD 1945 dan pasal 475 Udang-Udang Pemilu dan seterusnya dianggap dibacakan dalam kaitannya penting kiranya ditegaskan bahwa kewenangan makamah dalam menangani PHPU Presiden dan Wakil Presiden sekalipun disebutkan dalam konstitusi dan UD 1945 adalah menyelesaikan persidisi namun bukan berarti hanya terbatas pada angka-angka statistik semata apabila makamah dibatasi untuk memeriksa angka semata justru sama arti dengan merunkan derajat konstitusi itu sendiri dimana makamah harus menjaga nilai-nilai konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi terlebih lagi sejak penanganan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 makamah tidak pernah membatas sendiri untuk memeriksa dugaan kesalahan penghitungan suara semata oleh karenanya perdebatan apakah makamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisian angka saja seharusnya dapat diakhiri sehingga makamah ke depan dapat berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat mengaruhi hasil pemilu apabila penyelenggara pemilu khususnya KPU dan Bawaslu tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal profesional dan independen dalam mencegah dan meminimalakan terjadian berbagai kesalahan ataupun pelanggaran di seluruh tahapan pemilu sehingga pemilu yang jujur dan adil tidak berlangsung dan permohon aku persoalannya adalah apakah penyelenggara pemilu telah melaksanakan kewenangannya sesuai dan prinsip yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2024 sehingga terjamin pemilu yang jujur dan adil jika hal tersebut tidak dilakukan maka lembaga yang dapat menegakkan terlanggarnya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh konstitusi adalah makamah konstitusi sebagai peradilan konstitusi menimbang berkenaan dengan pendapat berbeda aku pemohon dalam permohonnya mendalilkan tidak dilaksanakannya kewenangan penyelenggara pemilu inkasu KPU bawaslu dan adanya keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara serta politisasi bansos setelah mencermati serasama dari pemohon tersebut pada pokoknya berkaitan dengan dugaan ketidaknetralan PJ kepala daerah dan pembagian bansos terhadap dari pemohon aku saya memberikan pendapat berbeda sebagai berikut pertama berkaitan dengan persoalan ketidaknetralan PJ kepala daerah perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut yang dianggap dibacakan berkaitan dengan pengisian PJ kepala daerah tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat tersebut berlangsung secara terbuka transparan dan akutabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten serta berintegritas sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan MK no.67 2021 yang dianggap dibacakan bahwa selanjutnya dalam proses pengisian PJ kepala daerah tersebut pula memperhatikan kepala daerah tersebut pula harus pula memperhatikan syarat bahwa penjabat dimaksud memiliki pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila negara kesatuan Republik Indonesia terhadap politik nasional yang baik sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan MK no.15 tahun 2022 dianggap dibacakan bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut diatas proses pengisian dan persaratan PJ kepala daerah telah diatur dalam pasal 201 undang-undang 10 2016 dan ditegaskan pula oleh mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan-putusan diatas pada prinsipnya mahkamah menegaskan perlu adanya kaedah dan ketentuan hukum yang berikan pedoman dan batasan dalam pengangkatan PJ kepala daerah sebab sekalipun kedudukan PJ bersifat sementara di masa transisi namun memegang peran strategis untuk ikut menjamin penyelenggaran pemilu agar dapat berlangsung secara jujur dan adil oleh karena itu diperlukan PJ kepala daerah memiliki integritas dan pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila NKRI setelah pemahaman terhadap politik nasional yang baik bahwa dikarenakan sebagian besar PJ kepala daerah adalah ASN maka harus tunduk pada undang-undang ASN dan seterusnya dianggap dibacakan dimana ASN harus bersikap netral dalam melaksanakan kebijakan menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing sebagaimana itu dalam ketentuan pasal 9 undang-undang 5 2014 dianggap dibacakan dengan demikian dalam konteks jabatan PJ kepala daerah sebagai ASN hal yang perlu digarisbawai adalah pentingnya sikap netral yang harus dimiliki dan dijalankan oleh PJ kepala daerah dalam menjalankan kewenangannya terlebih lagi pada masa kampanye pemilu ketentuan hukum terkait dengan pengangkatan syarat serta tugas pemenang dan kewajiban yang melekat pada PJ kepala daerah sudah seharusnya dipatuhi dan dijalankan jika kemudian terdapat adanya dugaan PJ kepala daerah yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu maka PJ kepala daerah tersebut telah melanggar hukum dan konstitusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur adil dan berintegritas bahwa terkait dengan netralitas ASN adalah benar bahwa ASN secara formal telah melakukan tindakan pencegahan dengan surat ketua bawaslu nomor 779 dan seterusnya 2223 dan surat ketua bawaslu nomor 8 10 dan seterusnya 2023 bertanggal 12 November 2023 surat tersebut pada pokoknya berisi imbaw netralitas pegawai ASN kampanye oleh pejabat dan seterusnya persoalannya adalah bagaimana jika surat bawaslu tersebut diabaikan dalam penyelenggaran pemilu presiden dan wakil presiden 2024 sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah bahwa sebelum menjelaskan persoalan yang terjadi di beberapa daerah tersebut penting bagi saya menegaskan terlebih dahulu bahwa dikarenakan permohonan perkara nomor 1 2024 dan perkara nomor 2 2024 pada pokoknya mendalirkan hal yang sama dan terhadap objek permohonan yang sama yakni berkaitan dengan keputusan KPU 360 2024 dan seterusnya maka dalam menguraikan persoalan yang terdapat di beberapa daerah tersebut diintegrasikan antara perkara nomor 1 2024 dan perkara nomor 2 2024 dengan menunjukkan pada buktinya yang masing-masing dimana dalam penjelasannya dapat saling melengkapi selanjutnya selanjutnya beberapa daerah yang didalikan adanya ketidaknetralan PJ kepala daerah tersebut termasuk di dalamnya terkait dengan ketidaknetralan pejabat dan aparat negara adalah sebagai berikut yaitu 1 di Kalimantan Barat bahwa dalam permohonnya permohon mendalikan mengenai ketidaknetralan PJ kepala daerah pejabat negara aparatur negara di Provinsi Kalimantan Barat pada masa pemiliu 2004 sebagai berikut huruf A B dan seterusnya dianggap dibacakan terhadap pemohon di atas mahkamah seharusnya juga mempertimbangkan berbagai laporan temuan bahwa berkenaan dengan permasalah netralitas pejabat sebagaimana didalikan oleh pemohon berkenaan dengan PJ Gubernur Kalimantan Barat yang dianggap tidak netral dalam masa kampanye 2024 bahwa dalam keterangan memberikan penjelasan sebagai berikut huruf A B dan seterusnya dianggap dibacakan bahwa berdasarkan hasil temuan bahwa sudi atas telah terbukti PJ Gubernur melakukan pelanggaran terhadap netralitas dalam masa pemilu 2024 oleh karena itu bahwa sumen meneruskan kasus tersebut kepada KASN untuk menilai lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku adanya indikasi kuat pelanggaran yang telah dilakukan PJ Gubernur Kalimantan Barat namun tidak terdapat kejelasan proses penegakan Presiden pada pemilu 2024 kemudian yang kedua adalah Jawa Tengah bahwa dalam permohonan yang pemohon juga mendalikan mengenai ketidakneteran pejabat negara PJ kembali darah dan peratur negara di Provinsi Jawa Tengah dalam masa pemilu 2024 dengan dalih-lil sebagai berikut huruf A, B, dan seterusnya sampai G dianggap dibacakan bahwa terhadap dalih pemohon diatas hanya beberapa laporan atau ketemuan yang ditindak lanjut oleh Bawaslu yaitu huruf A, B dianggap dibacakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu diatas terhadap laporan terkait dengan adanya menyambutan oleh PJ Gubernur Jawa Tengah kepada salah satu pasangan calon dan penggunaan warna baju yang mirip dengan tim kampanye Nasional Prabowo Gibran bahwa menyimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materi dan tidak diregistrasi dalam konteks ini oleh karena Bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materi untuk diperiksa lebih lanjut maka masih terdapat permasalahan berkenaan dengan netralitas PJ Gubernur Jawa Tengah selanjutnya terlepas bahwa telah melaksanakan tugas pengawasan melalui perusuran dan hasil yang dinyatakan tidak terbukti terdapat pelanggaran namun hasil perusuran tersebut tidak cukup meyakinkan bahwa PJ Gubernur telah bersikap netral apalagi bahwa selalu tidak bersungguh-sungguh untuk menindahlanjuti laporan tersebut selain itu dapat banyak bukti awal yang memberikan petunjuk adanya ketidak netralan pejabat negara pejabat negara aparat negara dan aparat usipenegara serta pengerahan perangkat desa seperti adanya konsolidasi ratusan kepala desa di kabupaten tembanggung untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 kemudian terdapat kasus kekerasan politik seperti penganian terhadap salah satu relawan pendukung pasangan calon selain itu sejumlah acara dukungan dari pejabat pemerintahan juga dilakukan terhadap salah satu pasangan calon termasuk juga dilakukan Menteri Pedagangan dan Menteri Pertanian seluruh kejadian ini menjadi perhatian publik yang sangat luas dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas dan wewenangnya namun tidak terdapat bukti yang kuat bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil kemudian di Sulawesi Selatan bahwa pemohon juga mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara dan aparatur negara di Provinsi Sulawesi Selatan dalam masa pemilu 2004 sebagai berikut dengan dalil AB dianggap dibacakan terkait dengan dalil pemohon tersebut bahwa Bawaslu tidak memberikan keterangan yang secara utuh mengenai persoalan yang didalikan pemohon di atas sehingga seolah-olah tidak terdapat persoalan mengenai ketidaknetralan pejabat tersebut sementara Bawaslu dalam keterangan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap berapa laporan atau temuan terkait dengan netralitas pejabat di Sulawesi Selatan di masa pemilu 2024 sebagai berikut dianggap dibacakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas terdapat persoalan terkait pelanggar netralitas aparat negara dalam pemilu di Sulawesi Selatan adanya laporan Kediga Babaslu terkait keterlibatan PJ Gubernur Sulawesi Selatan dalam kegiatan pembagian bantuan sosial tetapi laporan tersebut dinyatakan tidak memiliki syarat material selain itu Sekda Kebuatan Takalar Muhammad Hasbi diduga mengampanyakan pasangan calon nomor 22 di media sosial sehingga Bawaslu Kebuatan Takalar menerbitkan surat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh KSN lebih lanjut terdapat dugaan pelanggaran terkait dengan pengunggahan video pemasangan APK pasangan calon dan seterusnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan atau temuan Bawaslu tersebut terdapat keyakinan yang kuat untuk menyatakan adanya persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara dan masa pemilu di Sulawesi Selatan sebaliknya tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Bawaslu telah melindaklanjuti laporan dan temuan yang terbukti menunjukkan adanya pelanggaran pemilu secara sungguh-sungguh sehingga menyebabkan tidak terjaminnya pemilu yang jujur dan adil di Sumatera Utara bahwa dalam permohonnya pemohon mendalirkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara huruf A, B, C dan seterusnya dianggap dibacakan bahwa terhadap dari pemohon di atas ternyata hanya beberapa laporan dan temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu laporan dan tindaklanjuti dianggap dibacakan bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan bahwa di atas dalam kasus ketidaknetralan aparat pemerintahan di Medan yang mengajak ASN memilih pasangan calon nomor urut 2 direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh lembagaya berwenang namun dalam kasus yang lain yang mengarahkan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 serta keterlibatan Menteri BUMN dalam kampanye di Delhi sedang bahwa su tidak meregistrasi laporan-laporan tersebut karena di menurut bahwa su tidak memilih syarat materi tanpa ada kejelasan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dan temuan bahwa su tersebut terdapat persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara dalam masa pemilu di Sumatera Utara selain itu terdapat pula laporan tertemuan yang tidak diregistrasi karena tidak memilih syarat material padahal beberapa kejelasan tersebut memberikan menjadi perhatian publik yang sangat luas di masa pemilu Presiden Wakil Presiden 2004 yang seharusnya ditindaklah jintri oleh Bawaslu agar dapat menjamin pemilu berlangsung cara jujur dan adil juga pemilu yang berintegritas bahwa selanjutnya pemohon mendalikan telah terjadi politisasi pemberian Bansos selama pemilu Presiden Wakil Presiden 2004 yang menurut pemohon bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 berkenaan dengan dali pemohon aku ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1995 pada pokoknya telah mengatur mengenai jaminan bagi negara untuk jaminan bagi fakir meksin dan anak terlantar dipeliharaan negara dan negara berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat yang lemah setidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan selanjutnya dalam Undang-Undang 19 2003 tentang APBN tidak secara eksplisit mengatur anggaran untuk program bantuan sosial jika merujuk pada ketentuan pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang APBN hanya dinyatakan anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan atas beberapa pengelompokan berdasarkan penjelasan pasal 8 Ayat 2 huruf A angka 11 Undang-Undang 19 2003 tentang APBN tersebut disebutkan bahwa fungsi perlindungan sosial merupakan belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayan sosial jaminan sosial pemberdayaan sosial dan seterusnya dari kemungkinan terjadinya resiko sosial bahwa perkenaan dengan APBN 2024 dengan total belanja mencapai 3.000 triliun lebih di dalamnya terdapat belanja untuk perlindungan sosial sebesar 496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan dalam kaitan ini oleh karena pengelolaan APBN yang bersifat dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian salah satunya adalah melalui proses automatic adjustment dalam kaitan ini juga ditanyakan kepada Menteri Keuangan dalam persidangan bahwa berkaitan dengan automatic adjustment sudah dilakukan sejak APBN 2022 dan selalu dilakukan pada awal tahun namun pertanyaannya apakah automatic adjustment tersebut dipakai untuk membiayai bansos dan Menteri Keuangan menyatakan bahwa automatic adjustment tidak dipakai untuk membiayai bansos timbulah persoalan yang dipersoalan pemohon yaitu alokasi dana kunjungan Presiden dan Basod yang dilakukan tersebut berasal dari dana yang mana dalam kaitan inilah kemudian Menteri Keuangan dalam persidangan menyatakan bahwa bantuan kemasyarakatan tersebut bukan merupakan bagian dari perlinsos yang digunakan oleh Presiden terkait dengan bansos tersebut namun anggaran untuk kunjungan Presiden anggaran untuk bantuan kemasyarakat yang berasal dari dana operasional Presiden atau DOP yang berasal dari APBN DOP tersebut diatur oleh PMK 48-2008 yang sebagaimana telah diubah oleh PMK 106-2008 sementara itu dana kemasyarakat Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara nomor 2 tahun 2020 ada pun kegiatan yang bisa dicakup dalam dana kemasyarakat Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan pendidikan sosial ekonomi dan seterusnya bantuan tersebut bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terlihat bahwa realisasi anggaran DOP tidak pernah mencapai 100% dari jumlah yang dialokasikan pada setiap tahunnya meskipun demikian anggaran untuk DOP terus meningkat dari tahun ke tahun hal ini yang kemudian memunculkan persepsi yang mengarah pada penggunaan DOP untuk bantuan kemasyarakatan dengan tujuan politik menjelang pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 terlebih lagi sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa menjelang pemilu pola kunjungan Presiden ke beberapa daerah semakin meningkat sehingga memunculkan pertanyaan pemohon mengenai maksud kunjungan tersebut menjelang pemilu 2024 dalam kaitannya secara normatif Undang-Undang Pemilu memberikan hak kepada Presiden Wakil Presiden dan Menteri untuk terlibat dalam kampanye sebagaimana ketentuan Pasar 281 S1 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan kampanye pemulihan mengikut sertakan Presiden Wakil Presiden Menteri Gubernur Wakil Gubernur Bupati dan seterusnya harus memenuhi ketentuan yaitu 1. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali dan fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan dan B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara syarat kumulatif tersebut pada prinsip syarat tersebut pada prinsip bersifat kumulatif selain itu terdapat pula beberapa ketentuan lain dalam Undang-Undang Pemilu yang juga mengatur kampanye bagi Presiden yaitu Pasar 305 dan seterusnya dianggap dibacakan terdapat pula ketentuan dalam Pasar 30304 yang juga mengatur tentang pelaksanaan kampanye mengenai larangan di dalam pelaksanaan kampanye yang dianggap dibacakan bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas meskipun selain normatif Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye dan tidak ada ketentuan larangan bagi Presiden memberikan bansos namun dengan adanya pemberian bansos menjelang pemilu dan di masa kampanye maka dalam batas penalaran yang wajar harta sebut tentu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan diantara faktor yang mendukung keadaan ini adalah adanya celah hukum yang ada pada aturan pemilu yang tidak jelas yang kemudian dimanfaatkan pada titik inilah etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah kekosongan aturan hukum sebab dampak dukung yang ditampilkan oleh pemberian bansos yang berkaitan rat dengan salah satu peserta pemilihan akan menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat padahal salah satu bentuk perwujudan prinsip adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara terlebih terdapat indikasi dukungan yang jelas terhadap salah satu pasangan calon maka hal demikian dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak netral dan memberikan keuntungan signifakan bagi pasangan tersebut hal ini menjadi semakin rumit mengingat sulitnya memisahkan antara fasilitas negara dan kepentingan politik personal dalam konteks inilah penting kembali diingat maksud ditetapkannya ketetapan MPR nomor 6 2001 tentang etika kehidupan berbangsa di era awal reformasi sebagaimana telah diuraikan di atas yang harus menjadi arahan pedoman panduan memujudkan nilai leluhur budaya bangsa oleh karena itu sekalipun tidak adalah larangan pemberian bansos dengan menggunakan DOP namun sejalan dengan makna etika kehidupan berbangsa penting untuk dilaksanakan secara bijaksana demi menjamin pemilihan jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang 1945 dengan mengutip pandangan Andri Strzok sebagaimana dianggap dibacakan oleh karena itu seorang pemimpin diwajibkan memahami dan merapkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam memegang kekuasaan publik serta perlunya menjaga pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa terlebih dalam konteks penggunaan DOP yang berasal dari APBN untuk bantuan kemasyarakatan menjelang pemilu 2024 tidak dapat dihindari adanya tujuan politik yang memiliki pengaruh sangat kuat sehingga prinsip pemilihan dijamin oleh konstitusi menjadi tidak sepenuhnya dapat diwujudkan menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dari pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bahan sosial yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas maka untuk menjamin tersengkatnya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas terima kasih Yang Mulia Ketua mohon maaf mengusik dan menunda istirahat Bapak Ibu sekalian Bismillahirrahmanirrahim Hakim Konstitusi Arif Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang diberi judul Membangun Peradaban Negara Hukum Indonesia yang demokratis berdasarkan dan berkarakter Pancasila sebuah catatan penting dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa secara keskama serta sebelum saya mempertimbangkan pokok-pokok dalil permohonan pemohon saya akan menyampaikan suatu hal yang bersifat prinsipil karena berkenaan erat dengan corak dan karakter negara hukum yang demokratis yang kita anut oleh karena itu saya akan menyampaikan secara umum dua perspektif yaitu perspektif ideologis filosofis dan perspektif sosiologis empirik perspektif ideologis filosofis mohon maaf disenting saya 57 halaman tapi tidak akan saya bacakan seluruhan perspektif ideologis filosofis secara sederhana demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dalam sebuah negara demokrasi rakyat memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan sebab berdasarkan teori klasik yang digagas oleh Russo dengan teori di kontrak sosial rakyat kemudian mengadakan perjanjian dengan para pemimpinnya untuk membangun sebuah entitas yang bernama negara dalam rangka menjamin pemenuhan akan hak-hak dan kebutuhannya dalam konteks keindonesiaan forum BPUPKI dan PPKI boleh dikatakan sebagai miniatur perwujudan JAL yang merupakan tempat berkumpul seluruh komponen bangsa dari berbagai suku daerah dan golongan yang tersebar dari Sabang hingga Maroke untuk membahas pembentukan sebuah entitas negara yakni negara Indonesia dalam sebuah hukum dasar yang kita kenal sebagai konstitusi yang memuat aturan-aturan main dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang akan dibentuk paskah hukum dasar terbentuk dan disahkan maka dalam sidang PPKI itu juga telah terpilih presiden dan wakil presiden pertama yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dalam perspektif historis konsepsi negara hukum demokratis yang kita anut telah bergulir dan menjadi diskursus yang mewarnai perumusan hukum dasar tak kalah para pendiri bangsa mendiskusikan memperdebatkan gagasan ini dalam sidang-sidang BPUPKI dan BPKI saat itu mereka bersepakat bahwa gagasan negara hukum demokratis yang kita anut adalah gagasan negara hukum demokratis yang berbeda dengan konsepsi negara hukum demokratis yang dianut oleh negara-negara lain yang bersifat liberal melainkan negara hukum demokratis yang berakar pada jiwa dan falsafah bangsa hal ini disampaikan oleh Supomo pada rapat BPUPKI pada tanggal 31 Mei tahun 1945 kutipan dianggap telah dibacakan keesokan harinya dalam rapat BPUPKI 1 Juni tahun 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat menurutnya yang dimaksud dengan demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat tetapi politika ekonomi sedemokrasi yaitu politika ekonomi sedemokrasi dengan sosial verdekit demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong menurut Soekarno demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial Muhammad Hatta juga memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Soekarno Hatta menyatakan dianggap telah dibacakan sementara Agus Salim dalam pidato dihadapan BPUPKI pada 11 Juli 1945 menyatakan dianggap telah dibacakan dari berbagai pandangan para pendiri negara di atas semakin nampak jelas bahwa konsepsi negara hukum demokratis yang dirancang dan didesain oleh para pendiri bangsa bukanlah demokrasi model barat yang berkarakter liberal dan bercorak individualis yang belum tentu kompatibel dengan nilai jiwa corak maupun karakter bangsa kita yang cenderung memiliki kekasan tersendiri sebab jiwa bangsa kita berakar pada nilai luhur yang digali dari rahim ibu bertiwi dan dirumuskan ke dalam lima sila yakni pancasila oleh karena itu dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 alinia keempat menyatakan dianggap telah dibacakan kutipan yang menyatakan yang berkedotan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maesah dan seterusnya memuat makna bahwa kedotan yang dimaknai sebagai demokrasi itu harus didasarkan pada nilai-nilai luhur pancasila hal ini menegaskan bahwa anutan sistem demokrasi yang kita anut adalah anutan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila tidak hanya dalam ruang lingkup yang sempit dan terbatas apabila dicermati alinia keempat pembukaan undang-undang dasar pertama adanya visi kebangsaan yang mesti dijadikan tujuan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka merindungi sekenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial kedua dan seterusnya dianggap telah dibacakan lebih lanjut rumusan pembukaan undang-undang dasar 45 kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal undang-undang dasar pengaturan ehal konsepsi negara demokratis yang berdasarkan atas hukum dan negara hukum yang demokratis diatur di dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar 45 selanjutnya secara filosofis negara hukum demokratis mendapat spirit dan roh dari Pancasila yang termuat dalam pembukaan sehingga membentuk suatu negara hukum yang demokratis yang berkarakter Pancasila konsepsi dan konsekuensi hukum penerapan negara hukum demokratis yang berkarakter Pancasila berdampak pula pada corak dan karakter dalam pembentukan hukum Pancasila melalui sila kelima mesti menjadi bintang pemandu dalam proses pembentukan hukum dan penegahan hukum berikut cara berhukum melalui pendekatan Pancasila sila pertama kedua dan seterusnya dianggap dibacakan hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum dua menolak mempertahankan status quo dalam berhukum tiga mengatasi hambatan dalam menggunakan hukum tertulis dan seterusnya dianggap terah dibacakan oleh karena itu berhukum dengan berkarakter Pancasila haruslah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia baik secara lahir maupun batin di sisi lain menurut Bung Karno demokrasi permusyawaratan itu memiliki fungsi ganda yakni menjadi sarana untuk mengadu ide gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan namun di sisi lain dengan semangat permusyawaratan justru akan menguatkan negara persatuan permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan perwujudan dari demokrasi permusyawaratan dimanifestasikan pada penyelenggaraan pemilu yang demokratis sebab salah satu ciri negara demokratis yang berlandaskan hukum yang paling kentara dan menjadi pembeda antara negara demokrasi dengan negara non-demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara periodik untuk bertujuan memilih para wakil rakyat dan duduk di parlemen maupun memilih presiden dan wakil presiden sebagai penyelenggara pemerintahan ataupun pada tataran lokal memilih kepala daerah hal ini senada dengan pendapat Samuel Isakrov yang mengatakan di negara-negara yang baru bangkit dari pemerintahan kolonial atau resmi despotik pemilu merupakan konfirmasi atau transformasi demokrasi meskipun pemilu seringkali berfungsi sebagai penanda siapa yang akan memegang otoritas di negara di dunia yang penuh dengan urusan kami melawan mereka yang belum selesai pemilu juga dapat dianggap sebagai perujutan dan pelaksanaan hak rakyat dalam memilih maupun dipilih yang merupakan implementasi dari partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya pada halaman delapan halaman sembilan halaman sepuluh urian-urean mengenai itu telah dianggap dibacakan di negara kita prinsip penyelenggaraan pemilu atau dikenal dengan prinsip keadilan pemilu atau electoral justice diatur di dalam undang-undang dasar 45 sebagai hukum tertinggi khususnya di dalam ketentuan pasal 22e ayat 1 undang-undang dasar tahun 1925 yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali artinya untuk mengukur kualitas pemilu maka alat ukur yang dapat digunakan adalah apakah pemilu yang disenggarakan telah dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu yakni langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sebagaimana prinsip keadilan pemilu perspektif sosiologis empirik pasca era reformasi yang ditandai oleh jatuhnya rezim non-demokratif pada tahun 1998 praksis kita telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum yang dilakukan secara periodik lima tahun sekali dimulai pada tahun 1999 2004 2009 2014 dan 2019 dan pada tahun 2024 ini artinya sudah enam kali kita mengadakan pemilu anggota badan-badan perwakilan rakyat dan pemilihan presiden dan wakil presiden bahkan pemilihan umum 2024 merupakan pemilihan umum serentak yang cukup kompleks sebab selain diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama untuk memilih calon presiden dan wakil presiden pemilu juga dilakukan untuk mengisi sebanyak 580 anggota DPR 2372 kursi anggota DPR di provinsi 1510 kursi anggota DPR kabupaten kota dan sebanyak 152 kursi anggota DPD pada November tahun 2024 dan akan ada 545 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak untuk memilih pemimpin daerah di tingkat provinsi kabupaten dan kota dari pelaksanaan enam kali pemilihan umum ini pula kita dapat mengukur kadar kematangan atau tingkat maturitas demokrasi kita sebab penyelenggaran pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara berkala acapkali dijadikan salah satu instrumen untuk mengukur apakah kadar demokrasi kita menjadi semakin baik atau bahkan mengalami penurunan jangan-jangan tanpa disadari boleh jadi demokrasi kita saat ini mengarah pada titik divisit demokrasi yang mengkhawatirkan sebab telah tampak secara jelas secara kasat mata adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat fundamental terhadap prinsip-prinsip pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 22E ayat 1 undang-undang dasar 45 untuk menilai penyelenggaran pemilu apakah telah sesuai dengan asas pemilu saya akan membahasnya dari pendekatan sistem hukum yang digagas oleh freetmen dan saat ini tentunya masih relevan untuk jadikan rujukan guna melihat konstruksi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 dari tiga perspektif sistem hukum yang merupakan struktur hukum substansi hukum dan budaya hukum pertama struktur hukum meliputi lembaga dan peranata aparatur negara dari perspektif ini pendekatan hukum dan konstitusi khususnya berkenaan dengan pemilu demi tercapainya pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sebagaimana amanat konstitusi mestinya menditanggung jawab bersama seluruh komponen cabang kekuasaan negara seperti eksekutif legislatif yudikatif komisi-komisi independen dalam hal ini KPU bawah seluruh DKPP dalam kapasitas dan porsinya masing-masing eksekutif atas persetujuan legislatif mengalokasikan anggaran pemilu serta membuat instrumen hukum pemilu yang memadai sementara itu KPU bersama lembaga penyelenggara pemilu lainnya seperti Bawaslu dan DKPP bertugas menyelenggarakan pemilu secara proporsional dan adil kepolisian dan aparat keamanan bertugas untuk menjaga agar suasana penyelenggaraan pemilu berlangsung kondusif tertib dan aman ada pun sengketa hasil pemilu diselesaikan secara hukum melalui mahkamah konstitusi dalam menjalankan fungsi tersebut setiap organ negara haruslah tunduk pada prinsip konstitusionalism yang ditentukan dalam konstitusi dan dipakari oleh prinsip saling mengawasi saling mengimbangi antar cabang kekuasaan negara hanya untuk memastikan bahwa setiap tindakan prosedur dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu sejalan dengan hukum konstitusi sehingga tercipta tujuan bernegara sebagaimana alinia keempat pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 tidak boleh ada peluang sedikitpun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses pemilu tahun 2024 sebab ia dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari oleh rambu-rambu kompositif moral dan etika apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu tindakan ini secara jelas telah menciderai sistem keadilan pemilu yang tidak termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional tetapi juga diadopsi secara jelas dalam pasal 22E ayat 1 undang-undang dasar 45 yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil pada titik inilah pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis kedua sistem hukum melalui peraturan norma-norma dan polo perilaku masyarakat dalam satu sistem substansi hukum tidak hanya meliputi peraturan yang tertulis tapi juga peraturan yang tidak tertulis dan putusan pengadilan substansi hukum tidak dapat dipisahkan dari kekuatan politik ada tiga pandangan yang digunakan untuk menggambarkan relasi antara hukum dan politik yaitu pertama hukum determinan atas politik ini merupakan pandangan ideal karena didasarkan pada konsep dasolen menurut pandangan ini hukum harus ditempatkan pada posisi yang tinggi atau supreme hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip supremasi hukum yang kita anot kedua politik determinan atas hukum pandangan ini didasarkan pada konsep dasain sehingga hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dengan kata lain hukum merupakan hasil resultante dari kekesepakatan politik ketiga pandangan ini disajarkan pada konsep dasalen dan dasain yang mengkonstruksikan antara hukum dan politik tidak ada yang lebih dominan karena keduanya secara simetris saling berpengaruh apabila politik ditandai sebagai kekuasaan maka politik tanpa hukum adalah sewenang-wenang sedangkan hukum tanpa politik adalah angan-angan dan mandul konfigurasi politik amat menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan di negara yang konfigurasi politiknya demokratis maka produk hukum yang dihasilkan cenderung berkarakter responsif atau populistik sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter maka produk hukum yang dihasilkan cenderung ortodok atau konservatif mengapa saya katakan cenderung karena ternyata kita tidak bisa memandang secara mutlak secara hitam dan putih dalam praktiknya tidak ada satupun negara yang dapat mengikuti bentuk teoritis secara utuh atau penuh artinya boleh jadi di negara yang konfigurasinya politik otoriter terhadap terdapat karakter produk hukum yang responsif begitu juga sebaliknya di negara yang konfigurasi politiknya demokratis terdapat karakter produk hukum yang ortodok oleh karenanya dalam proses pembuatan hukum khususnya hukum pemilu perlu memberikan peran dan partisipasi masyarakat sehingga produk hukum dihasilkan dihasilkan bersifat responsif terhadap tuntutan masyarakat sebagai institusi pembentuk hukum baru selain DPR dan Presiden Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam membentuk hukum melalui berbagai putusannya ketiga budaya hukum merupakan gambaran dari sikap mental dan perilaku terhadap hukum serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat poin yang terakhir ini berkaitan erat dengan kultur berhukum dan berkonstitusi dalam negara kita selama ini pembangunan hukum di negara kita amat lemah pada aspek ini bahkan cenderung diabeikan dampak pengabeian ini dapat kita rasakan sekarang misalnya dalam kasus pemilu pasca perubahan sistem pemilu yang semua tidak langsung menjadi langsung di satu sisi sistem pemilu dan pemilu kada langsung telah memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki kewenangan menentukan calon pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan umum yang langsung umum bebas dan rahasia namun di sisi lain kultur dan mental dalam kondisi yang belum siap tak kalah menghadapi gemburan serangan perlinsos bansos bantuan langsung tunai dan semacamnya yang intensif dengan melibatkan suprastruktur politik tertinggi yakni pemerintah yang bertindak dan bersikap partisan terhadap pasangan calon tertentu mencermati dan memaknai penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 yang secara umum amat berbeda dari penyelenggaraan pemilu pada tahun 99 2004 2009 dan 2014 serta 2019 perbedaan ini terletak pada adanya dukaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif yang cenderung dan secara jelas mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya anggapan bahwa Presiden boleh berkampanye merupakan justifikasi yang tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka memang desain politik Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu yang membolehkan Presiden berkampanye memiliki cakupan ruang yang terbatas yakni takala Presiden akan mencalonkan diri kembali dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk kali kedua artinya Presiden boleh berkampanye ketika posisinya adalah sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden bukan berkampanye untuk mempromosikan pasangan calon Presiden tertentu ataupun yang didukungnya hal ini secara jelas diatur dalam bagian ke-8 kampanye pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya Pasal 299 Pasal 300 Pasal 301 dianggap telah dibacakan berdasarkan penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal terhadap hasil pasal tersebut telah secara jelas diatur bahwa hak Presiden dan Wakil Presiden untuk berkampanye digunakan pada saat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam kontestasi pemilu hal ini tampak pada Pasal 301 Undang-Undang Pemilu oleh karena itu apabila Presiden dan Wakil Presiden turut mengapanyakan calon yang didukungnya maka tindakan ini telah mencederai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya didunjung tinggi sebagaimana termuat di dalam ketetapan MPR nomor 6 tahun 2021 tentang etika kehidupan berbangsa dan secara filosofis lahir pada tahun 2021 sebagai akibat adanya kemunduran dalam etika kehidupan berbangsa sehingga menyebabkan krisis multidimensional serta untuk memulihkan kembali maka MPR kala itu membuat rumusan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa dan bernegara kutipan mengenai ketetapan itu pada angka dua etika politik dan pemerintahan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut dianggap telah dibacakan etika kehidupan berbangsa ini perlu disinggung kembali dan ternyata hingga kini masih relevan untuk dipertimbangkan dan diterapkan setidak-tidaknya sebagai kaca penggala agar pemerintah dan para elit politik mampu bersikap jujur amanah sportif siap melayani berjiwa besar memiliki keteradanan rendah hati siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan secara moral kebijakannya bertentangan hukum dan rasa keadilan masyarakat oleh karena itu dalam sebuah negara hukum yang demokratis berlandaskan Pancasila pelaksanakan rule of law harus pula dibarengi dan diikuti oleh penerapan rule of ethics sebagai nilai luhur dan aturan yang penting dan strategis dalam setiap penyelenggaran negara kembali ke soal persilisian hasil pemilu sejak pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 2009 2014 dan 2019 tak pernah ditemukan pemerintahan yang turut campur dan cawe-cawe dalam pemilihan presiden dan wakil presiden akan tetapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 terjadi hirup pikuk dan kegaduan yang disebabkan setara terang-terangan presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu apa yang dilakukan presiden seolah-olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan oleh karena itu dalam memeriksa mengadili dan memutus persediaan hasil pemilu presiden tahun 2024 ini mahkamah konstitusi sepatutnya tak boleh hanya sekedar berhukum melalui pendekatan yang formal legalistik dogmatis yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid kaku dan bersifat prosedural melainkan perlu berhukum secara informal non-legalistik ekstensif yang menghasilkan rumusan hukum yang progresif solutif dan substantif tak kalah melihat adanya pelanggaran terhadap asas asas pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia jujur dan adil sebagaimana ketentuan pasal 24E ayat 1 undang-undang dasar 45 serta demi menegakkan prinsip keadilan pemilu hal ini kemudian dikaskan kembali oleh mahkamah pada putusan nomor 85 tahun 2022 dan seterusnya dianggap telah dibacakan halaman 18 19 dianggap telah dibacakan ketiadaan pembedaan dua resim bagi pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum membawa implikasi hukum tersendiri termasuk berdampak pada berubahnya karakteristik penyelesaian persediaan hasil pemilihan umum sebagaimana pasal 22E undang-undang dasar 45 yang semula menggunakan pendekatan prosedur real justice menjadi substansial justice dalam perkembangannya mahkamah memang acapkali seolah-olah hanya menggunakan cara berhukum yang formal legalistik dengan menggunakan pendekatan keadilan prosedural saya akan perselisian hasil pemilihan umum untuk pemilih presiden dan wakil presiden tahun 2024 2009 2014 dan 2019 sebab tidak ada kebutuhan atau urgensi yang memaksa mahkamah untuk keluar dari paradigma keadilan prosedural hal ini dikarenakan mayoritas sengketa yang dimasalahkan pun hanya berkenaan dengan perselisian hasil penghitungan suara berbeda karakter tak kalah mahkamah mengadili perselisian hasil pemilihan kepala daerah di mana mahkamah cenderung menyelesaikan hasil perselisian pemilihan kepala daerah menggunakan paradigma keadilan substantif karena memang terdapat kebutuhan yang memaksa mahkamah keluar dari pendekatan keadilan hal ini dilakukan oleh mahkamah hanya apabila terdapat peristiwa pelanggaran kepala daerah yang secara nyata melanggar asas pemilu di di sisi lain tak kalah mahkamah mengadili perselisian hasil kepala daerah jawa timur dan sebagainya dianggap telah dibacakan pada dan Wakil Presiden maupun pemilihan anggota lembaga perwakilan, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, permohonan para pemohon pada dasarnya masih termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan mahkamah. Pemilu juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilu yang menyatakan tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dalam konteks pembuktian, dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan umum, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, beban pembuktian pada awalnya berada pada pihak pemohon. Namun, jika pihak termohon dan pihak terkait membantah, maka beban pembuktian akan bergeser pada keduanya. Disinilah terjadi peralihan beban pembuktian, shifting the burden proof. Sebab dalam perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, selain waktu penyelesaian yang terbatas atau speedy trial, juga karena pada dasarnya data itu sendiri dikuasai oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh para saksi memang sangat terbatas dan hanya dapat menunjukkan adanya gejala atau bukti awal adanya penyimpangan dan pelanggaran yang tidak sampai pada level pembuktian beyond reasonable doubt, sebagaimana dipraktekan dalam pembuktian perkara pidana. Oleh karena itu, paradigma pembuktian dalam derajat beyond reasonable doubt tidak tepat dan tidak dapat dipraktekan dalam peradilan pemilu, inkasu, mahkamah, konstitusi. Sementara itu, pada pendapat berbeda, kali ini saya secara khusus akan memberikan catatan dalam penyelenggaraan pemilu Presiden tahun 2024. Berdasarkan nulian pertimbangan tersebut di atas, sebagai berikut. Satu, demokrasi yang kita anot adalah demokrasi Pancasila, yang artinya pelaksanaan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila tidak hanya sekedar menjadi cita hukum dalam membentukkan hukum nasional, tapi juga merupakan cita etik yang menjadi rujukan dalam bersikap dan bertindak, tidak hanya bagi penyelenggaraan negara, termasuk Presiden dan seluruh infrastruktur politiknya, tapi bagi seluruh warga negara. Sebab negara kita tidak hanya harus disenggarakan sesuai dengan prinsip rule of law, tetapi juga prinsip rule of etik. Dua, dalam rangka melaksanakan prinsip rule of etik, dan agar semua penyelenggaraan negara tunduk pada nilai etika yang luhur, yang terdapat di dalam Pancasila, maka perlaksanaan rule of etik perlu ditegakkan oleh suatu mahkamah etik nasional. Sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara dapat dihindari, khususnya cawe-cawe Presiden dalam pemilu di masa-masa yang akan datang, yang tidak hanya merupakan tindakan abuse of power, tapi juga abuse of etik. Tiga, desain hukum pemilu, terutama konstrin waktu penyelenggaraan, penyelesaian sengketa, persiksaan hasil pemilihan umum, perlu ditambah tidak hanya empat basari dengan mempertimbangkan ruang lingkup wilayah sengketa yang meliputi wilayah Indonesia, sehingga didapat waktu penyelesaian yang rasional, proporsional, dengan mengingat adanya waktu pemilihan Presiden Putaran Kedua dan waktu jadwal ketatanegaraan pada bulan Oktober. Empat, perlu juga dibuat undang-undang lembaga kepresidenian yang memuat secara rinci, detail, urean tugas pokok dan fungsi Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Demikian catatan saya yang termuat pada dissenting opinion dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden tahun 2024 sebagai ikhtiar untuk menjaga dan menegakkan negara hukum yang demokratis, yang berketuhanan, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, saya akan lebih jauh mempertimbangkan pokok-pokok permohonan para pemohon yang dianggap penting di samping dalam rangka untuk tetap menjaga nyala obor demokrasi di bumi pertiwi yang belakangan ini telah mulai meredup karena tangan-tangan oligarki yang merusak dan meninggalkan noda hitam dalam kanvas perjalanan demokrasi bangsa. Pokok permohonan, pemohon, dan seterusnya dianggap telah dibaca dengan dalil-dalil sebagaimana hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi dan Prof. Enning. Sekaligus, sementara itu saya sampaikan dari halaman 25 sampai dengan halaman 40-54 dianggap telah dibacakan. Semua dalil-dalil dianggap terbukti berlawanan dengan hukum oleh karena itu harusnya dikabulkan. Konklusi, maka semestinya berwenang untuk mengadili. Kemudian eksepsi termohon dan biaya terkait tidak dapat diterima dalam pokok permohonan mengabulkan permohonan untuk sebagian memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang di provinsi yang terbukti, provinsi DKI, provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, provinsi Bali, dan provinsi Sumatera Utara. Terakhir, perlu saya sampaikan. Demikian pendapat berbeda di senting opinion yang saya sampaikan dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden tahun 2024, hal ini saya lakukan sebagai wujud tanggung jawab moral dan penilaian profesional atau professional judgment sebagai seorang hakim konstitusi sekaligus sebagai akademisi yang independen yang memutus sesuai dengan kewenangan serta kemampuan dan kapabilitasnya yang kelak akan saya bertanggung jawabkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'ala sebagaimana sumpah saya sebagai seorang hakim yang perlu saya bacakan pada kesempatan ini. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Sumpah hakim konstitusi yang diucapkan, tak kalah saya dilantik pertama kali menjadi hakim konstitusi bersifat final and binding di dunia maupun di akhirat bagi seorang hakim. Oleh karenanya, sumpah dan keyakinan hakim menjadi kunci keadilan bagi masyarakat. Selain itu, pudar dan menurunnya standar etik khususnya bagi penyelenggara negara menjadi mustabab perlu adanya kepedulian akan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegahan hukum, rule of law, dan penegahan etik atau rule of etik sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Jikalau ini tidak dilakukan, maka akan terjadi tragedi berhukum dan berkonstitusi di negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila yang dapat menjauhkan kita dari cita-cita menuju negara Indonesia yang hebat, bermartabat, dan unggul dalam segala bidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.